Tiba di Jakarta, pembalap Mandalika Bensneider pilih makan soto. Pembalap Pertamina Mandalika SAG Team BO Bensneider telah tiba di Jakarta selasa 8 Maret dan langsung menyantap makanan khas Indonesia yaitu sotomi. Kabar kedatangan pembalap foto 2 berdarah Belanda Indonesia diketahui lewat unggahan instastory-nya pada selasa 8 Maret. Dalam video pertama, Bensneider mengunggah video yang menampakkan pemandangan dari lantai atas sebuah hotel di Jakarta. Tiba di Jakarta, tulis pembalap Pertamina Mandalika SAG Team itu dalam instastory-nya. Lalu menariknya setelah itu, Bensneider mengunggah foto makanan khas Indonesia yaitu soto. Dalam gambar tersebut tampak seporsi soto dalam sebuah mangkuk besar dan satu piring nasi putih yang dilengkapi dengan emping dan sambal. Di unggahan foto itu, Bensneider juga memasang bendera Indonesia. Soto sepertinya termasuk makanan Indonesia favorit Bensneider. Karena jadi unggahan pertamanya saat tiba di Indonesia. Kedatangan Bensneider ke Indonesia adalah untuk melakukan persiapan jelang tampil di Mototo Mandalika. Keperadaan Bensneider di Indonesia tak lain adalah untuk melakukan persiapan jelang Moto2 Mandalika 18 hingga 20 Maret 2022 mendata. Sebelum kelompok, pembalap keturunan Indonesia ini akan mengikuti serangkaian acara. Salah satunya, pawai dengan menderi motor bersama Presiden Jokowi dan 19 pembalap lainnya dari MotoGP, Moto2 Moto3, dan Asia Telengkap. Acara pawai bersama Presiden Jokowi akan berlangsung di Jakarta, 16 Maret 2022. Dikutip, dari bola.com, Bensneider memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan nenek yang lahir di Surabaya. Opa dan om aku berasal dari Indonesia, mereka lahir di Surabaya. Dan, 64 tahun yang lalu mereka pergi ke Belanda, jadi mereka lahir di Indonesia, kata Bu Bensneider di kanal Youtube Yusanugraha. Soal darah Indonesia yang dimiliki Bu Bensneider pernah diceritakan langsung oleh Kemal Syah Nasyution, selaku Direktur Mandalika Racing Team Indonesia yang mengasuh tim Pertamina Mandalika SAG Team di Mototo 2021. Saat kami negosiasi, bahkan om Mabu Bensneider ini langsung telpon saya. Dia bilang, sudah pakai cucu saya saja, jangan pembalap lain, kata Kemal Syah. Terima kasih telah menonton!